Jona Srivano, siapa yang tidak kenal dengan aktor tampan, yang mempunyai nama lengkap Jona Srivano Watimena? Jona Srivano, merupakan seorang pemeran dan model asal Indonesia. Ia lahir, di Surabaya, tanggal 20 Maret tahun 1987. Diketahui, Jona Srivano, mulai berkarir di dunia hiburan pada tahun 2007, hingga sampai saat ini. Kesuksesan yang diraih Jona Srivano, tak luput dari dukungan keluarganya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah, keluarga dari Jona Srivano. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, Agar kamu tidak ketinggalan, video terbaru dari kami. 1. Orang Tua Jona Srivano, adalah anak dari pasangan, Agustinus Watimena, ayah, dan, Leoni Patipeilohi, ibu. Ayah Jona Srivano, berdarah Jerman dan Belanda. Sedangkan, ibu undanya, berdarah Tionghoa, Ambon dan Jawa. Diketahui, ibu unda Jona Srivano, sudah meninggal dunia, pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Dikabarkan, ketika masih kecil, Jona Srivano bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur. Selain jago di dunia akting, ternyata, di dalam diri Jona Srivano, mengalir jiwa seni. Ia jago main gitar dan bisa bermain piano. Dirinya sudah jago bermain gitar, sejak masih duduk di bangku SMP. Diketahui, Jona Srivano, beragama Kristen. 2. Saudara Jona Srivano, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia memiliki satu orang kakak perempuan, dan satu orang adik perempuan. Sang kakak, bernama Fresni Sabrina Watimena, tidak banyak informasi, mengenai kakak dari Jona Srivano tersebut. Sang adik, bernama Sonja Priscilia Watimena, diketahui, adik Jona Srivano juga, merupakan istri dari Doni, mantan vokalis Adaben. Sonja Priscilia Watimena, resmi dinikahi oleh Doni, pada tahun 2014. Sebelum dinikahi oleh Doni, Sonja Priscilia Watimena, adalah seorang pramugari. 3. Istri Asmiranda, adalah istri dari Jona Srivano. Ia merupakan seorang pemeran, penyanyi dan model asal Indonesia, keturunan Belanda dan Betawi. Diketahui, Jona Srivano, pertama kali bertemu Asmiranda, pada tahun 2010, ketika bermain di sinetron Kemilau Cinta Kamila. Keduanya dikabarkan, menjalin hubungan asmara, pada tahun 2012, lantaran terjerat cinta lokasi. Setahun kemudian, pada tanggal 22 Desember 2013, Jona Srivano dan Asmiranda, memutuskan untuk menikah. Tapi, tak lama kemudian, Asmiranda membatalkan pernikahannya, dan, pada tanggal 28 Januari tahun 2014, mereka memutuskan menikah kembali di Singapura. Dan kini, rumah tangga keduanya, sudah berjalan selama 10 tahun. 4. Anak Dari buah cintanya, Jona Srivano dan Asmiranda, mempunyai seorang anak perempuan yang cantik. Sang buah hati, bernama Klo Emmanuel Van Watimena, atau yang biasa di Sapa Klo. Ia lahir, pada tanggal 25 Desember 2020. Klo Emmanuel Van Watimena, mempunyai wajah bule, kulit putih, berambut coklat, dan penampilannya yang mengemaskan. Banyak dari para netizen yang memujinya, seperti boneka hidup. Itulah, keluarga dari Jona Srivano.